Jalan layang antasari menuju blok M rencananya akan diuji cobakan selasa esok. Jalan layang nontol ini dibangun guna mengurai kemacetan yang terjadi, biasa terjadi, disimpul sepanjang jalan antasari dan prapanjang. Sejumlah pekerja masih terlihat membenahi jalan layang nontol yang membentang dari antasari menuju blok M ini. Mereka hanya tinggal menyelesaikan sejumlah hal yang harus diperbaiki, seperti saluran pembuangan air dan marka jalan. Hari selasa, besok jalan layang antasari blok M akan diuji coba. Jalan layang sepanjang 4,8 km ini sedianya dibangun untuk mengurai kemacetan yang terjadi setiap hari, terutama di titik-titik persimpangan jalan sepanjang antasari dan juga prapanjang. Evaluasi dan pemantauan jalan layang antasari dan blok M ini akan terus dilakukan oleh suku dinas terkait. Ya, ini kita dalam langkah persiapan untuk uji coba ya, jadi kita inspeksi, kita evaluasi kondisi hari ini. Jadi ya, nanti pada saat kita uji coba itu sudah tidak ada kendala-kendala lagi nanti. Sementara itu warga berharap jalan layang non-toll yang menghubungkan antasari dan blok M bisa menjadi solusi untuk mengurai kemacetan yang terjadi selama ini. Yang di antasari itu biasanya yang di pasar intres itu juga bisa bikin macet banget, apalagi jadinya jalanannya juga sempit kan, kayak gitu. Kurangnya kayaknya kurang jauh aja deh, kurang jauh. Kurang jauh kenapa? Karena sebab kan di Cepete itu jalannya kecil, pertama-tama juga kan hanya memindahkan kemacetannya aja gitu. Jadi nggak akan selesai untuk sementara ini? Jadi kan berapa persen? Ya, sekitar 5 persenan kali ya. Kalau mau jalan layang ini, apa mau di kemacetan nggak gitu? Kayaknya, orang tahu juga ya, saya juga orang ini juga ya. Korang paham. Ya, kemungkinan sih, benar-benar aja bisa juga jadi sedikit-sedikit kali perangin ini kemacet. Ya, kemungkinan bisa kali. Tapi kalau kalau ini, orang tahu juga sih, kayaknya mobil udah banyak begini sih. Jadi sebenarnya mobil yang banyak kan ya? Iya, kebanyakan mobilnya. Orang tahu juga sih, saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.